Beberapa bulan lalu, Bupati Merangin memerintahkan Kepala Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah agar mengumpulkan semua kendaraan roda empat yang ada di organisasi pemerintah daerah. Namun hingga kini belum dilakukan. Kepala DPKAD Fajarman mengaku kesulitan melakukan penarikan mobil dinas dari pejabat lama. Fajarman juga mengatakan pejabat lama tidak mau mengembalikan mobil dinas, termasuk dinas ESDM dan Kehutanan yang sudah dihapus di Pemkap Merangin. Bupati Merangin meminta mengumpulkan kendaraan karena perubahan OPD baru membuat beberapa dinas dilebur dan ada penambahan dinas. Akibatnya pejabat yang baru dilantik Bupati ini tidak kebagian jatah menggunakan fasilitas dinasnya.